kita nih kita ngasetin dia cuma masuk ke pingganan ke pinggiri iiii bener gue sumpel tuh yang selalu punya nama panggilan yang cuma kalian berdua aja yang tau diam-diam perhatiin pacar kamu main feeling-feeling yang kalo diam-diam ngelirin tuh kayak cikrek, cikrek, cikrek kita kan hahai hai guys welcome back to Zoke balik lagi sama amat kelari meka di episode kali ini aku mau bahas Zodiac apa eh nggak apa-apa aku mau bahas gini nih kalo kalian berbestia dengan Zodiac-Zodiac berikut ini oke tapi sebelum aku sebutin Zodiac-Zodiac berikut ini kalian harus subscribe dulu kalo engga aku gak mau mulai oke aku gak mau mulai udah subscribe belum? let's go udah ada oke makasih yang pertama ada Aries yang selalu ngingetin kamu kalo lagi salah yang tau gimana cara bikin kamu nyaman dan gak emosien lagi oh my god yang selalu mendukung kamu support sistem banget Besti yang selalu rela nemenin kamu call WA sampai malam sleep call ahhhhhh OMG kalo Aries cowok itu kayak aman banget yang kedua ada Taurus Zodiac saya sendiri yang selalu meluk dan ada di saat kamu butuh dia betul karena Taurus itu kebanyakan yang physical touch bener tidak? iyaa hehehe oke yang seling bilang gue lapar ayo makan kalo misalkan dia gengsi yang ngomong gue lapar ayo makan terus dia kayak elo lo lapar gak? lo pengen itu gak? eh itu enak deh kayaknya ih cobain yuk gitu lah kayak intinya lo baru keluar aja lo tuh udah ngerasa lapar intinya 100% kehidupan Taurus itu 50% nya makan, 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 dan makan karena makan itu membuat saya bahagia karena hidup itu untuk tenaga oke selanjutnya yang suka ngajak yang suka ngakak bareng gak ada jaim-jaimnya sama kamu karena mau Taurus tuh kalo udah ketawa kayak wah 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 yang rela ngasih waktu itu perhatian bahkan kulit ayam kesukaan si Taurus ke kamu enggak! gak boleh deh ngambil kulit kesukaan gue gak boleh deh sama sekali nyentu kulit ayam gue yang ketiga yang ketiga adalah Gemini nah dibalik ke egoisannya Gemini ke respalanya dia ke egoisannya dia itu ada sifat terselubungnya dia yang sangat-sangat sok banget ya sih akan selalu memberikan pelukannya untuk kamu entah kenapa pelukannya hangat dan super nenangin betul banget Gemini itu walaupun agak eehh gitu ya karakternya tapi dia itu super duper bisa nenangin kita dengan cara mau meluk kayak kita meluk dia atau dia meluk kita yang suka bilang mending utarain aja deh apa yang kamu rasain selama ini Gemini itu pinter buat mesehatin orang tapi kalau dia kita nih kita mesehatin dia cuma masuk ke pingganan ke pinggiri iya 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 ben gue sumpah tuh selalu banyak cerita kalau lagi sama dia ceritanya itu lebih ke gibah please please i don't have any time for any gossip now heh ya ciwi-ciwi kalau udah ngumpul itu kalau gak ngumpulin lemak yang ngumpulin dosa iya 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 yang selalu support apapun yang kamu inginkan betul Gemini itu persistem juga sama kayak Aris oke yang keempat ada cancer yang selalu jujur apa adanya enggak bohongin kamu gila tipu-tipu say dia dia selalu mikirin kamu dimanapun dia berada itu ya dia selalu mikirin kamu dimanapun dia berada intinya lu tuh selalu ada di otak dan yang di otak wiiiiii yeah baby walaupun sudah tidak satu otak lagi waaaaaah aaaah segit tuh itu resalting memastikan kamu gak kesepian kalau lagi ada masalah hehehe boy eh sumpah ini baru perbestian ya lo kalau bestian nama ini dia makan gini kayak lu bayarin aja lu bestian sama cancer terus lu lu dilapain dengan hangat banget sama dia aaaah aaaah maaf ya dia terang teriak oke oke yang dikompakan banget benci dengan ex kamu baru oooh bisa dijadikan lawan enak tuh haaah yang kelima ada leo eh gak sanggung hahaha hahaha yang selalu kasih pujian ke kamu mau tuh selalu bilang tuh kan gue bilang apa makanya percaya sama gue tuh kan tuh kan tuh kan tuh kan tuh tuh kan oke tuh yang selalu marahin kamu kalo lagi bodoh tapi gak bakalan ninggalin kamu jadi dia tipe orang yang dia omongin nih lu tuh salah dimana lu gak rasanya gak boleh kayak gini tapi dia gak gak akan gak akan ninggalin kamu dia bakalan tetap sama kamu oh my god itu ya gak boleh ninggalin orang cuma karena sisi buruknya terus lu lupain sisi baiknya dia tuh gak boleh langsung munafi lu juga ada plus minusnya tuh apa adanya sama kamu kalo emang mesti dibilangin ya dia bilangin tuh apa adanya good job leo good job yang keenam ada Virgo Virgo itu bukan yang mencipta lalu ya haaa Virgo 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 yang selalu punya nama panggilan yang cuma kalian berdua aja yang tau i guess so kayak kalo misalkan nih ya lu punya nih sahabat cowok terus ceweknya ini juga udah punya cowok jadi kayak udah punya pasangan terus si ceweknya ini punya sahabat Virgo terus si Virgo ini punya panggilan lu si ceweknya tenang banget tau cowoknya cowoknya menari haaaaaah cire, cire, wuh, 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 diem-diem perhatiin pacar kamu main feeling-feeling yang kalau diem-diem melirik itu kayak cikrek, 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 ah hai yang langsung bete bareng kamu kalau ada yang nyebelin itu biasanya temen self-frequency banget, banget, parah, enak sih kalau temen self-frequency tuh kayak wooooww yang ketujuh adalah libra, yang selalu nganggep kamu part of family dia jadi lo beskain sama dia aja kayak udah dianggep lu masuk ke dalam keluarganya dia oh my god selalu ngeracunin kamu dengan lagu hits terbaru wow, wow, kayak anaknya tuh dia gak bisa ketinggalan zaman dinget, separah yang selalu ngertiin kamu banget dan terkonek banget dengan kamu kayak lu kata-kata-kata aja tuh kayak udah konek, kayak udah tau gitu I am the one, the way your son don't need a gun to give me selalu inget hal-hal kecil tentang kamu dan kenangan indahnya aaah so sweet kecuk yang kelas kan ada Scorpio besti selalu ngingetin kamu kalau lagi gak pede dan ngotin kamu kecap Scorpio dia rela dibenci kamu gara-gara galak sama kamu yang sebenernya dia care sama kamu ehm dia itu galak bukan karena emang dia caper atau dia kayak seolah-olah biar dia keliatannya galak bukan karena dia care, dia perhatian sama lu biar lu gak kena merapan gitu tuh dia yang selalu bikin kamu merasa aman dan berharga oh 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 my god gara-gara ngomong-ngomongin via gue tapi market gue tuh real life guys tadi guys yang ke-9 ada segitarius kita ketemu lagi kayak dalam sehari dalam seminggu gue bisa nyebut oh itu udah kayak berapa kali gitu loh iyaaah kamu sedih dia juga sedih tapi ngomong-ngomong segitarius itu bisa ngerasain apa yang diterasain tuh tapi kalo misalkan segitariusnya ninyi-ninyi tidak yang sok santai dan cuek nenangin kamu padahal dalam hati panas juga kalo kamu diapapain orang ih jain banget lu jadi orang iu sejain lu segitarius tapi nih ya segitarius itu awal-awal menjain kayak jain-jain-jain ntar nih nih kalo udah mau kira-kira nih ngeliatan deh sifat aslin gak akan pernah menjudge kamu ya segitarius itu juga bintang menjaga rahasia oke menjaga nama baik gitu oke tapi setengah aja gitu nih karena kalo lu udah punya masalah sama dia dia bakalan abis-abis jadi kalian jaga-jaga ya selalu jaga rahasia kamu rater-rat dan gak pernah ngomongin kamu ke orang itu yang tadi gue omongin kalo lu udah punya masalah sama segitarius siap-siap nama lu hancur di orang-orang apalagi di orang terdekat lo apalagi di orang yang gak suka sama lo ampun-ampunan itu deh ih yang ke sepuluh ada Capricorn yang selalu mau dengerin kamu gak bosen-bosen tapi kalo ceritanya di video situ aja tusuk batu juga orang bosen yang selalu berusaha tersenyum untuk kamu padahal dia juga lagi susah oh dia badut dia badut dia kayak dia gak mau nih di lingkungan dia itu keliatan sedih walaupun dia juga lagi sedih tapi dia orang-orang di sekitarnya itu gak boleh ikutan sedih oke kadang terlihat kaku karena berusaha mandiri dan gak menyusahin kamu ya kalo dia orangnya kadang kayak dia bingung sendiri nih terus dia kayak iya dia kebingungan sendiri padahal juga dia lagi susah kayak dia bingung gue harus apa gue harus gimana ya gue gak bisa nih kayak gini tapi dia sungkan banget buat kita tolong semua orang dia yang selalu berbagi dalam suka maupun duka dengan kamu dan gak akan ninggalin kamu tapi kalo misalkan lu belum deket sama Capricorn jangan harap dia bisa seterbuka itu sama lu karena dia orangnya tuh bener-bener kayak dia gak inget parah yang ke sebelah ada akuarium 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 yang selalu gak lupa nyari kabar kamu dan selalu tau kamu lagi oke atau enggak yang selalu melihat kamu dari sisi yang positif akuarium kalian misalnya tadi tampang gue lebih white atau tidak kalian mau jawab yang selalu balik lagi ke kamu walau sebelumnya marah-marah atau bete akuarium 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 tta akuarium yang akuarium yang aku aku sama dia nih sama kurius lu bakalan di plan viktimin gitu loh sama dia kayak ih parai 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 yang terakhir ada piskas yang selalu percaya dengan cerita kamu wah mau lu ceritanya viktif atau orang viktif mau cerita dongeng di kerajaan kura-kura kera-kera linja kera-kera 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 yang juga ikutan gelisah kalau kamu lagi over thinking oh ini bisa dijadiin salah nih misalkan nih si A nih sama si B pacaran atau sahabatan atau lagi berantem atau terus ceritanya kayak si piskas si piskas juga ada di musiknya aduh gue harus apa? gue harus selesai masalah kayak gimana ya? padahal masalah bukan masalah dia yang over thinking tapi dia ikutan gelisah tapi dia ikutan gelisah nah berat juga jadi piskas ya Allah yang juga yang bakalan nyamperin dan ngelabrak orang yang macer-macer sama kamu wuh wuh santai santai jangan main labrak-labrak aja takutnya salah orang kan hmm bahaya mereka terkoneksi batin dengan kamu yang bisa ngerasain apa yang kamu rasain peka peka itu emang penting ya Westy kalau lo gak peka minimal hargain gitu tau gak lo gak jagain oke dari semua bisa diperlukan sedikitin menurut kalian ada yang masuk tidak? dari diri kalian atau dari besti kalian kayak perbestot-bestotan di dunia Jackson ada yang lain? atau ada yang kurang? ada yang lebih? kalian bisa tulis di komen jangan ngejudge karena ini kan kita temukan dari artikel ya guys jangan dijudge nah kalau misalkan nih ya ada lebih gitu ya dari yang aku sebut-sebutin misalkan dari Aries Piscus Aquarius Taurus ada yang lebih nih kayak enggak kalau Gemini gak kayak gini enggak Gemini tuh lebih kayak gini-gini gini-gini gitu kalian bisa tulis di komen karena aku juga suka mencari-cari komen kayak lucu-lucu gitu kan kayak oke cukup sampai situ dulu oke hari ini nanti kita akan ketemu lagi di selanjut episode selanjutnya gitu loh dadah see you guys jangan lupa di subscribe, like, comment, and share selamat menikmati see you